Hai berpikir udah ada kelainan belum mbak kalau seperti itu mbak dia orang itu suaminya mbak ada dari sekarang kemudian bahwa ini biar biar terang menerang bahwa sebelum menikah sama bapak yang berinisial M Mbak pribadi mohon maaf dari saya tanya belum pernah melakukan uang seperti itu ibu sebelumnya saya walaupun saya tidak mengerti saya tidak tahu saya tidak mengerti tentang agama ini ya seperti dia tapi saya tahu itu tidak boleh itu haram dan itu penyakit sehingga Ibu belum pernah sebelumnya belum saya kalau ingat dulu ada usun pemasangan pasti ada usun pemasangan jelas karena beliau enggak pernah pakai kami enggak pernah makan itu jadi lakukan itu kelasnya suka-suka ya kalau tidak bahwa suka-suka artinya kemaksaan jelas kami-kami bahwa dikaksa dan dikorbankan ya itulah makanya kami seperti ini apakah ini diharapkan menurutnya itu tapi jawabannya bergerakkan ke kedatangan disini gimana tadi apa aja yang dibahas maksudnya hasilnya seperti apa mungkin bisa diceritakan ya tadi saya ulangi bahwa disini mekanismenya adalah prosesnya kita mengajukan ya pengaduan secara tertulis lalu segera dalam waktu singkat dipelajari didesposisi nanti siapa yang akan melayani pengaduan kita sehingga mungkin dalam waktu satu dua hari ini akan ada jawaban dan akan ada pertemuan kembali Oh artinya hari ini belum belum pertemuan teman-teman baru masukin surat baru masuk kembali ya mungkin ada anggapan katanya hari ini rencananya dari pihaknya si m itu ingin melaporkan ada pernah udah sudah mendengar atau belum silahkan silahkan kami terbuka pintu letak dia mau mediasi silahkan dia membuat Hai adanya kita kita tetap kita tetap bergabat juga kalau sudah maksud rasa orang-orang hubung diri yang selalu membuat laporan kami akan lakukan apa-apa mengenai papan tersebut akan ada hati tapi sejak kemarin adanya preson dari mbak marina ada komunikasi tidak dari bapak orang-orang hubungi tapi status penegahannya masih atau sudah dicerai ya seperti yang dipanggahkan oleh pihak yang bisa menjaga benci dan menceraikan mana kalau sudah menolak Oh menolaknya dari mana anak-anak kalian saya itu meminta untuk dicerahkan untuk ditalat buat cerai tidak mau saya tanyakan dari pelakuan yang tidak sehat dari si api ini ya ya hasil bisnisnya bisa ditanggalkan dari sudah stadion penang sudah tahu ya maksudnya gimana kalau mereka mau mulai dengan pakai jalur melaporkan melaporkan ya dengan undang-undang ITE sangat disayangkan artinya sama saja si pengacara juga mendukung ya di mana seorang warga negara yang merasa dirugikan dalam hal ini mendapatkan satu ke apa ya perbuatan yang yang tidak baik lalu dia berbicara lalu dilaporkan ya hal-hal yang seperti ini nih yang yang membuat para wanita tidak berani berbicara ketika dia mendapatkan satu perbuatan antusila ya orang-orang macam ini yang merusak ya merusak tatanan hukum maka saya dapat mengatakan hal-hal seperti ini harusnya bisa dikomunikasikan silahkan lawyernya datang kepada kami kuasa hukumnya berbicara bagaimana Anda punya bukti apa kita punya bukti apa mau dibawa kemana urusan ini tapi kalau mereka memulai dengan melaporkan klien kami ke pihak kepolisian dengan sangat senang hati kami akan membuka semuanya di pihak kepolisian dan ketika nanti tidak terbukti kita akan lakukan upaya hukum yang sama melaporkan Hai banget istilah gimana tadi hasil ini hasilnya 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 untuk pertemuan dengan yang mau isi berjabat tadi kita ketika tanda terima orang-orang tidak masuk disposisi ya ya hari apa bang ya Insyaallah dalam waktu ini minggu depan minggu depan ini terima dan mungkin dalam waktu dekat akan di penjawabannya selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih.